Kematian Sebuah tempat pemakaman unik terdapat di Miami, Florida, Amerika Serikat Makam yang berada di bawah laut ini memiliki bentuk seperti kota Atlantis Awalnya kompleks pemakaman Neptunus Memorial Reef ini dikenal dengan nama Atlantis Memorial Reef Selain sebagai tempat pemakaman, area ini juga dikenal sebagai lokasi terumbu karang buatan manusia terbesar di dunia Alih-alih menyebarkan abu kremasi ke laut, orang-orang yang ditinggalkan mendiang Kemudian tetap bisa melihat orang yang mereka cintai di Neptunus Memorial Reef ini Caranya abu kremasi dicampur dengan semen untuk dirancang di bawah air Lalu seorang penyelam akan meletakannya di terumbu karang Selanjutnya sebuah pelakat berbentuk tembaga dan perunggu dipasang di makam tersebut Dari kejauhan, lembah ini dipenuhi oleh sejumlah gedung dan bangunan yang mirip dengan rumah batu Namun jika diperhatikan lebih dalam, barulah kita sadar bahwa bangunan itu berisi tubuh manusia yang termumifikasi dengan pakaian lengkap Konon pada abad ke-18 daerah Osetia pernah mengalami wabah penyakit yang mematikan Para anggota keluarga yang terkena wabah tersebut akhirnya dikarantina dengan dibuatkan bangunan khusus Pada bangunan itu hanya ada lubang kecil untuk memasukkan makanan ke dalam ruang tersebut Bangunan ini dirancang agar anggota keluarga yang sakit tidak bisa kemana-mana Karena tidak ada pertolongan yang memadai bagi si penderita, maka mereka meninggal perlahan-lahan Di kota orang mati ini ada lebih dari 100 batu kuno striptis untuk menguburkan orang-orang yang dikasihi Mereka dikubur bersama dengan pakaian dan barang-barang mereka selama hidup Pemakaman unik di Bolivia berikut ini dikenal dengan sebutan pemakaman umum Sucre Di pemakaman ini keluarga almarhum harus meluarkan biaya sebesar 10.000 dolar Amerika Atau sekitar 95 juta rupiah untuk sebuah lemari besi selama 7 tahun Setelah 7 tahun jenasa almarhum akan dipindahkan ke dalam tanah Jika sudah 20 tahun di dalam tanah, sisa-sisa jenasa akan dihapus seluruhnya Jadi setelah 27 tahun keluarga almarhum tidak akan menemukan sedikitpun sisa jenasa di pemakaman tersebut Di tempat ini tak hanya rakyat biasa saja yang dikubur Menurut sejarah pernah ada seorang presiden bernama Hilarion Daza Yang memicu perang di Pasifik dengan Cili yang juga dikuburkan di pemakaman ini Wadi Usalam atau Lembah Kedamaian adalah pemakaman Islam yang terbesar dan menjadi salah satu kuburan terbesar di dunia Terletak di Najaf, Irak, pemakaman ini menjadi tempat dikuburkannya banyak nabi Diperkirakan lebih dari 500.000 mayat dikuburkan di sana setiap tahunnya Pemakaman yang memiliki luas sekitar 6 km persegi ini sudah menjadi tempat perisirhatan bagi jutaan orang Lokasi pemakaman ini berdekatan dengan makam Imam Ali bin Abi Talib Imam beraliran Sia pertama yang sangat terkenal dari Irak Itulah mengapa banyak pengikut ajaran Sia yang ingin dimakamkan di dekat Imam tersebut Sebuah areal pemakaman rakyat Sagada yang sangat unik terdapat di kota Bandawe, Utara Manila, Filipina Peti mati yang terdapat di sana tidaklah dikubur tapi diletakkan di sebuah tebing Tak hanya itu bahkan sebelum almarhum meninggal orang tua atau keluarganya sudah menyiapkan peti matinya Jadi ketika almarhum meregang nyawa jenazahnya langsung bisa dimasukkan ke dalam peti yang dibuat dengan ukuran sangat kecil Bahkan tak jarang jenazah dimasukkan dengan cara dipaksa hingga banyak tulang yang retak dan patah Konon ritual ini sudah dilakukan rakyat Sagada sejak 2000 tahun yang lalu La Recoleta Chemeteri adalah pemakaman yang terletak di Recoleta, Argentina Di pemakaman ini terdapat kuburan banyak orang penting dan terkenal Seperti mantan ibu negara Evita Peron, para peraih Nobel Prize, Presiden Argentina Dan cucu dari pemimpin politik dan militer Perancis yang terkenal, Napoleon Bonaparte Di kompleks pemakaman yang memiliki luas 5,5 hektare ini terdapat 4.691 makam 94 diantaranya telah dijadikan National Historical Monument oleh pemerintah Argentina dan gelindungi negara Pemakaman ini disebut sebagai yang terindah di dunia dengan dekorasi yang eksklusif, khas neoklasikal Pemakaman ini dibangun pada 1180 hingga 1930 dengan menggunakan bahan-bahan yang diimpor dari Paris dan Milan Pemirsa itulah tujuh tempat pemakaman unik versi on the spot Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.